Intro Ini pahaman purismata nih Buddhis ga? Kristian ga? Islam ga? Tuhan nengok! Intro 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 Hi guys! Assalamualaikum! Welcome back to my YouTube channel! Hi guys! Ok guys, so sebelum korang tengok video ni, jangan lupa untuk tekan like dan juga tekan subscribe kat channel aku Dan jangan lupa tinggalkan komen korang dekat video kali ni Ok guys, so hari ni kita nak bincang pasal satu video yang ada dekat TikTok Pasal satu ajaran sesat yang bernama Hadi Minallah So sekarang tengah viral gila pasal ajaran sesat ini telah diwartakan sesat dekat dalam Malaysia Katanya ajaran ini membolehkan pengikut dia untuk memeluk dan juga bersentuhan dengan lelaki dan juga perempuan So daripada sini pun kita boleh tahu yang ajaran ni memang boleh dikatakan sesat dan tidak betul So ada satu video viral dekat TikTok pasal satu majlis convocation fahaman ajaran ini So majlis convocation dia ni untuk siapa-siapa yang dah habis belajar pasal ajaran dia ni So jom buat majlis convocation dan adanya pengasas dia ni dalam video tersebut Dalam video tersebut, pengasas kepada ajaran Hadi Minallah ini telah memeluk dan menggusuk badan wanita yang berkemungkinan wanita itu adalah isteri kepada seseorang So sebelum kita tengok video clip yang viral dekat TikTok ni, kita akan cakap pasal latar belakang fahaman Hadi Minallah ini Dan kenapa orang cakap fahaman ajaran ini adalah sesat So apakah sebenarnya ajaran Hadi Minallah ni? Ajaran ini adalah sebahagian daripada kumpulan ajaran sesat Nur Mutiara Makrifatullah dari negara Indonesia dan kini aktif di dalam Malaysia, specifically di Kuala Lumpur Pengasas kepada ajaran ini adalah bernama Wayang Hadi Kesumo ataupun Hadi Minallah Aminallah Ahmad So antara fahaman sesat yang disebarkan di dalam ajaran ini adalah akidah sesat Nur Muhammad Macam yang kita tahu, ideologi Nur Muhammad kebanyakannya membawa ajaran palsu dan juga syirik Kepercayaan ajaran Nur Muhammad adalah basically tentang perpindahan Rom Ataupun lebih dikenali sebagai reincarnation Kiranya Rom ni berpindah jasad kepada jasad yang lain Diorang juga percaya mahluk pertama yang dicipta oleh Allah adalah Nur Dan diorang juga percaya bahawa Nabi Muhammad telah diciptakan oleh Nur Dan bukannya daripada hasil perkahwinan Abdullah dan juga Aminah So seterusnya, ajaran ini membawa fahaman pluralisme agama Katanya dia boleh menyatukan semua orang ataupun semua agama di dalam ajaran dia Dia juga cakap agama dia ni lebih suka kepada orang yang bukan Islam So kat situ nampak sangatlah dia memang sesat dan dia bukan membawa ajaran Islam yang betul Seterusnya, pengasas kepada ajaran ini telah menolak hadis dan juga mempersendekan hadis Kebanyakan hadis yang telah dipermainkan oleh pengasas dia adalah untuk mengelirukan pengikut kepada ajaran diorang tau Dan ada juga hadis yang telah diputar belitkan Dia cakap hadis-hadis yang kita belajar selama ini adalah palsu semata-mata Ajaran hadis min Allah ini membawa fahaman makrifat yang sesat Dia cakap kita ni menyembah Allah itu adalah syirik Dia juga mengatakan zat Allah itu adalah Muhammad Dan dia juga mengaku yang dia ni bukan Islam dan dia ni tak ada agama tau Antara ajaran lain yang dibawa oleh pengasas ini adalah Wahdatul itu wujud dan dia menganggap diri dia adalah wali besar Allah Dia juga menyeleweng tafsiran-tafsiran Al-Quran dan mengajarkan pengikut dia tafsiran yang berbeza daripada ajaran Islam yang betul Pengasas dia juga mengharamkan pengikut dia untuk makan daging Dan dia mewajibkan pengikut dia yang mengikut fahaman dia untuk membayar zakat kepada dirinya Untuk menucikan diri sendiri So pengikut-pengikut dia yang ikut dia ni Diorang akan bayar zakat untuk menucikan diri sendiri Lebih kurang macam tu Sekarang ramai pengikut ajaran ini terdiri daripada golongan orang Melayu kita sendiri Dekat dalam Malaysia tau Dia juga mewajibkan pengikut dia untuk memakai baju serba putih Dan juga memakai serban Dan sekarang ajaran agama Hadi Minallah Kini sedang bergiat aktif dekat Kajang dan juga dekat negeri Johor Memang sangat-sangat merisaukan lah So sekarang kita akan tengok video-video yang viral dekat TikTok Pasal ajaran Hadi Minallah Jom kita start Ajaran sesat Hadi Minallah Ajaran sesat yang memeluk dan bersentuhan dengan wanita So ni adalah pengasas dia tau yang Hadi Minallah yang aku cakap tadi So ni majlis convocation ni kau tengok Dia gosok-gosok ni kepala orang tu Tapi yang peliknya perempuan tu pakai litup tau Macam pakai pudah sekali macam Eh siap peluk weh takut lah Haa Haa siap peluk kau lagi perempuan Isteri pengikut hadis secara sukarela Bersentuhan dengannya dalam satu majlis convocation mereka Yang telah diadakan di Langkawi 10 hingga 13 Jun Makai Besar pula tu kan dia punya event Siap ada sijil kau kau kalau dah habis belajar Ok Jom kita tengok Pengasas dia Wayang Hadi ke semua Inilah pengasas dia gang Ini logo kumpulan diorang Oh so ni antara fahaman dia Ok jom kita tengok apa yang dia cakap Nampak tak dia mengagungkan Nur Muhammad Bukannya Nabi Muhammad Itu dengan Nabi Muhammad SAW Ini fahaman pluralisme tadi Dia cakap Tuhan tak tengok eh Kita agama apa Dia cakap Tuhan tu tengok kita ni baik Haa dia kata Haa Dengar tak dia cakap apa Aku lebih suka orang yang bukan Islam Ok ini pula cara dia menolak hadis Yang telah memperjalankan hambanya Dari Masjidil Haram Hingga ke Masjidil Asyid Tengangah Aku tengok Itu cerita yang diulang-ulang Yang direwayatkan oleh guru-guru terdahulu Tapi kalau dalam hal kerana itulah bunyinya Tak ada lain Kalau ustaz Ada yang kata Nabi jumpa Nabi ini Jumpa Nabi itu Nampak tak lemah Pemainkan hadis kita Kenderaannya naik on On tak Eh apa Oh borak Aku pun tak jumpa Macam mana pak Macam mana pakcik-pakcik ni boleh percaya eh Kak orang macam ni Aku tak faham Apa borak tu Borak untakah Apa Borak Borak ke borak Macam-macam lah dia cakap Naik burak Naik borak Ya Saya pun boleh percaya Tak faham lah apa pakcik-pakcik ni Eh burung untah pula Burung apa Borak 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 ada tak Baru-baru guru-guru bercerita ni dari mana Fahaman Mak Rifat Di bab Mak Rifat Solat itu Solat itu bermakna Mengingat Allah Sembayang Itulah mengingat Bukan buat sembayang Bukan berdiri sembayang Bab Mak Rifat Maksudnya dia nak cakap Kita solat tu mengingat Allah Tapi tak payah solat Aku macam Ha macam tu Bukan macam Confuse je Bukan Allah Kerana Kulak dah Menyembah itu syirik Tak menyembah itu kafir Hukum Mak Rifat Bila kau menyembah Allah Maka syirik Bila kau tak menyembah Allah Maka hukumnya kafir Allah Tidak berasmat Ini kedudukan Mak Rifat Bab Mak Rifat Macam-macam lah pakcik ni kan Mana zatnya Mana zatnya Muhammad Dah tak pening aku cakap Dia cakap dia bukan Islam Tak lapak pun Saya bukan Islam Saya tak ada Urgama Dia tak ada urgama Dia cakap Lepas tu makcik-pakcik kat depan ni Boleh buat relax Urgama tak pernah bagi saya itu Urgama tak pernah bagi saya itu Begitu Ha katanya Lepas tu pakcik-pakcik kat situ pun Berhu Beramai-ramai Ok guys So itu adalah Ajaran sesat Yang terbaru Dekat Malaysia Dan telah diwartakan Sesat bukan aku yang cakap Ha gitu Ok guys So Apa pendapat korang Macam-macam Kalau korang suka video aku Jangan lupa tekan like Dan jangan lupa Tekan subscribe Jaga diri And all guys Stay safe Bye Bye